Intro Karangtaruna Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kejuaraan Katinting Rais 2023 dengan meriah di Das Kahayan. Tepatnya di bawah jembatan Kahayan, Kota Palangkaraya, kejuaraannya berlangsung. Dari 27 hingga 29 Oktober 2023 ini telah memikat hati warga setempat dan pengunjung dari luar kota. Kegiatan balap perahu Katinting ini bertajuk Kejuaraan Katinting Rais 2023, mencinta perhatian warga Kota Palangkaraya dan para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Sebanyak 150 peserta antusias turut berpartisipasi dalam kejuaraan yang diadakan di Sungai Kahayan. Acara ini dibuka dengan meriah oleh pejabat wali Kota Palangkaraya yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPP RD Palangkaraya, Emy Abriani. Turut hadir dalam acara ini Ketua Majelis Pertimbangan Karang Tarunakalte, Haji Nadalsyah, yang memberikan dukungan penuh untuk kegiatan ini. Dalam sambutannya, Emy Abriani mengatakan bahwa Kalimantan Tengah memiliki banyak sungai dan masyarakatnya sering beraktifitas di sungai-sungai tersebut. Oleh karena itu, kegiatan balap katinting ini menjadi ajang yang tepat untuk melesarkan budaya dan tradisi lokal dengan memperkenalkan pesaunan sungai-sungai yang dimiliki oleh provinsi ini kepada masyarakat luas. Para peserta yang mengikuti kejuaraan ini memperlebutkan gelar juara dalam balap mesin jes yang menantan. Antusiasme para peserta dan penonton dari berbagai daerah mencerminkan keberhasilan acara ini dalam mempromosikan budaya dan olahraga tradisional Kalimantan Tengah. Kejuaraan Katinting Race 2023 di kota Palangkaraya tidak hanya menjadi ajang persaingan, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Dengan semangat yang membarang, acara ini sukses menghadirkan kegembiraan bagi warga setempat dan menyumbang warna baru dalam agenda kegiatan budaya di kota Palangkaraya. Dari kota Palangkaraya, Hariri melaporkan. Terima kasih telah menonton!